Intro Sebanyak 110 pelajar di Kabupaten Birin dikukuhkan sebagai anggota satuan tugas anti-narkoba Para anggota satgas tersebut mewakili 11 SMA sederajat di Kabupaten Birin Pengukuhan yang dilakukan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Birin Agus Salim di halaman SMA Negeri 2 Birin Diharapkan mampu menjadi ujung tombak pemberatasan narkoba di lingkungan sekolah masing-masing Menurut Agus Salim, pengukuhan satgas anti-narkoba yang diwakili 10 siswa tiap sekolah Merupakan bagian dari program pencegahan, pemberatasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba atau PM4GN Kehadiran anggota satgas juga diharapkan mampu menekan angka penyalahgunaan narkotika yang mulai merambah kalangan pelajar Selain itu, perwakilan Kepala Sekolah dan Ormas Anti-Narkoba juga mendeklarasikan Serta menandatangani deklarasi bersama sehat tanpa narkoba Pada waktu yang sama, Kepala BNNK Birin juga menyerahkan hadiah untuk 6 orang pelajar Yang terpilih sebagai Duta Anti-Narkoba Kepala BNN tahun 2015 Kegiatan yang berlangsung dalam rangka peringatan Hari Narkoba Internasional Juga menggelar donor darah untuk membantu sesama Dari Kepala BNN, Muhammad M.Y. melaporkan untuk AC Video Terima kasih